Halo Sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik Kali ini saya ada HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro Ini HPnya lemot sekali Ini sebelumnya saya sudah mengganti baterainya Dan user minta sampahnya dibuang sekalian Karena terasa lemot Bilangnya seperti itu Oke langsung saja kita eksekusi bagaimana cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini yang lemot Pertama kita buka pengaturan Disini Kita cek terlebih dahulu Untuk penyimpanan Masih loading ini Sob Putar-putar Oke loading sudah selesai Dan ini tertera Tersedia 6,3 GB Yang terpakai 25,7 GB Ini ruang penyimpanan internal ya Sob Kita coba Cek terlebih dahulu Mengenai file-file yang besar Aplikasi Aplikasi Berkas Trash Video Oh ada paket aplikasi juga Kita coba Sini dahulu Pembersih Berapakah yang bisa terhapus Dari Pembersih bawaan Disini tertera 379 MB Ukuran sampah Langsung kita hapus Ataupun kita bersihkan Oke sudah selesai ya Sob Dan saat muncul seperti ini Jangan di install ya Sob Ini kan aplikasi pembersih sampah Namun Dianjurkan tidak usah di install Langsung kembali saja Kita ke menu utama dulu Cari file manager disini Disini kita Cari file apk tadi Kan Di penyimpanan tadi ada tertera Paket aplikasi Oh banyak sekali nih Sob Paket aplikasi Nah Ini kita hapus semua Sob Kita Pilih Ini Pocok Tandai semua Nah 20 Terpilih Langsung kita pilih yang ini Habus Begin bawa Langsung habus Sudah kosong Sudah kosong Ini Dipastikan Untuk Internal nya Berkurang Oke Untuk langkah selanjutnya Kita buka lagi pengaturan Lalu kita buka Aplikasi Kita cari Aplikasi Kalau Ulang aplikasi Oke Masih loading Oke Sudah selesai Kita hapus Chess nya Ya Sob Kita Pilih Aplikasi nya Lalu pilih penyimpanan Pilih Hapus data sini Namun setelah Pilih hapus data Jangan Jangan pilih hapus semua data Tetapi Bersihkan Chess Nah Seperti ini Karena Di HP Xiaomi Rata-rata itu Tidak ada muncul Ataupun Tidak ada menu Bersihkan Chess Di Tampilan luar Tampilannya Ada di Dalam Nah Oke Hapus Chess Nah Disini kan Hanya ada pilihan Hapus semua Kita pilih hapus semua Selanjutnya Kita pilih hapus Chess Mohon maaf Agak sedikit cerah Ini suaranya Oke lanjut Kita pilih Ini kan Aplikasi Tidak digunakan Bisa kita hapus saja Hapus semua data Setelah hapus semua data Kita uninstall Ini ada pilihan Uninstall Bawah Tengah Kita pilih OK Oke Sudah terhapus Saatnya Ini kita pilih Ini aplikasi Chrome Ini kita hapus data saja Lalu pilih kelola ruang, jika ada penyimpanan yang penting, jangan hapus semua jatuh ya sob, hapus chest saja lumayan besar ini sob, 504 MB, kita coba cek di dalam oke, sudah tinggal 287 MB, tadi 500an oke, selanjutnya, ini drive kita hapus semua data saja namun jika google drive nya dipakai, untuk menyimpan file ataupun sesuatu jangan hapus data, tapi hapus chest saja aplikasi facebook, kita hapus chest oke, selanjutnya gitapps, kita hapus semua data lanjut lagi, gmail, kita hapus data juga lalu, google playstore hapus semua data, oh google playstore, google play music sob, maaf sob, salah google play music, kita hapus data selanjutnya, kita uninstall oke, sudah berhasil, kita lanjut kita hapus semua data, lalu kita uninstall oke, sudah berhasil, kita lanjut selanjutnya, selanjutnya map, kita hapus chest atau bersihkan chest ini google meet, kita hapus semua data kita hapus semua data kita hapus semua data, 612 MB nampak tidak terlihat oke, 612 coba kita hapus data, tinggal berapa nah, tinggal separuhnya kurang lebih 332 MB lanjut lagi intinya, kalau aplikasi penting itu hapus chest saja jika aplikasinya tidak ada data-data penting di dalamnya kita bisa hapus data ini nampaknya besar sekali 0,97 GB kita lihat sampahnya 29,04 MB oke, sudah berkurang ini browser, kita hapus semua data whatsapp, kita hapus chest youtube, kita hapus chest youtube, kita hapus chest youtube premium, kita hapus chest oke, biar lebih ringan lagi kita buka opsi developer ya sob setelan tambahan opsi developernya belum aktif kita aktifkan opsi developer dahulu kita kembali ke tentang telepon ataupun tentang ponsel lalu klik maaf maaf kita cari versi MIO ini kita ketik ataupun kita klik sekitar tujuh kali satu langkah lagi versi MIO ini kita ketuk nah ini sekarang anda adalah seorang developer sudah aktif jadi untuk mengaktifkan mode developer kita klik ini versi MIO ini sebanyak kurang lebih tujuh kali ya sob setelah opsi developer aktif kita kembali lagi kita cari setelan tambahan ini nah opsi developer sudah aktif opsi developer ataupun opsi pengembangan ini sudah aktif kita kita geser paling bawah pembatasan kecepatan opsi ini kita terima batas latar belakang kita cari nah ini batas proses latar belakang ini kan batas standar ya sob kita ganti tidak ada proses latar belakang oke selanjutnya kita cari animasi kita cari animasi nah ini skala durasi animator ini kan satu kali kita pilih animasi mati ini skala animasi transisi kita pilih animasi mati skala animasi jendela kita pilih animasi mati oke sudah cukup seperti itu oke selanjutnya kita restart hp nya sob kita mulai ulang kita mulai ulang kita mulai ulang kita tunggu untuk loading nya kita tunggu dahulu untuk proses booting nya bagaimana hasilnya kita tunggu saja mohon maaf ya sob jika terdengar berisik karena banyak orang ini sob ya harap maklum ya harap maklum oke sudah muncul logo MIWI menu utama sudah terbuka oke masih loading sob kita buka setelan lagi kita buka setelan lagi lalu tentang ponsel ataupun tentang telepon kita pilih penyimpanan nah bisa dilihat sob tadi kan tersedia 6, sekian GB sekarang tersedia 8,2 GB jadi internalnya apa internalnya maaf lepotan jadi jadi untuk penyimpanannya bisa lebih besar dari sebelumnya oke sob itulah tadi cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro yang lemot semoga bisa menambah sedikit ilmu ataupun bawasan untuk sobat-sobat semuanya khususnya pemula seperti saya dan harap diingat menyian elektronik hanya sekadar berbagi ataupun nge-share pengalaman bukan bermaksud untuk menggurui ya sob ke sob sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan semoga bermanfaat bye bye